Intro Hai viewers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel Infollow Media Negara yang akan Mehdi bahas kali ini ialah negara anggota persemakmuran Inggris Sebab dulunya pernah berada di dalam kontrol Britania Raya Nama negara ini ialah Australia Namun sebelum kita lanjut, silahkan tinggal tombol subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi yang Mehdi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Negara Australia atau secara resmi disebut negara persemakmuran Australia Berada di sebuah benua yang bernama Australia Secara geografis, Australia berbatasan dengan Indonesia, Timur Leste dan Papua Nugini di utara Kepulauan Salomon, Vanuatu dan Kalodeniya Baru di timur laut Sedangkan Selandia Baru berada di tenggara Australia Australia adalah negara terbesar di Oceania Dan terbesar ke-6 di dunia Dengan luas wilayah sebesar 7.682.300 km persegi Australia juga dikenal sebagai benua berpenghuni paling tua Paling rata dan paling kering Dengan tanah yang paling tidak subur Benua Australia juga memiliki sederetan julukan Yaitu benua hijau, negeri kangguru dan the land of down under Negara Australia dihuni oleh 26.668.397 jiwa pada tahun 2024 Dengan penduduk sebagian besar Yakni dari 22 juta penduduk Diperkirakan adalah keturunan dari pemukim zaman kolonial Dan juga imigran pasca federasi dari Eropa Dengan hampir 90% populasi adalah keturunan Eropa Beberapa generasi sebagian besar adalah imigran yang berasal dari kepulauan Britania Dan orang Australia utamanya adalah keturunan Inggris atau Irlandia Populasi Australia bertambah menjadi 4 kali lipat sejak Perang Dunia Pertama Karena didorong oleh program imigrasi yang ambisius Setelah Perang Dunia Kedua dan sampai tahun 2000 Hampir 5,9 juta dari keseluruhan populasi menetap di negara ini Sebagai imigran baru Artinya bahwa hampir 2 dari setiap 7 orang di Australia Terlahir sebagai orang asing Populasi asli Australia yakni orang aborigin Yang berada di daratan utama dan juga penghuni kepulauan Selatores Pada sensus tahun 2021 Berjumlah 812.728 jiwa Meningkat sejak tahun 1976 Dimana hanya berjumlah 115.953 jiwa saja Hal ini menjadikan penduduk aborigin mewakili 3% dari populasi Australia Ibu kota Australia bernama Canberra Sedangkan kota terpadat dan juga pusat keuangan Australia adalah kota Sydney Akan tetapi Australia juga memiliki 4 kota besar lainnya Seperti kota Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide Benua Australia sudah dihuni oleh manusia lebih dari 60.000 tahun yang lalu Para penghuni awal diperkirakan berasal dari Asia Tenggara Yang menyebar menempati benua bagian selatan Yang sekarang dikenal sebagai benua Australia Secara etimologi Kata Australia sendiri berasal dari kata Australis Yang dalam bahasa latin berarti selatan Para penghuni awal ini mungkin adalah nenek moyang Dari penduduk asli Australia saat ini Yang dikenal sebagai orang aborigin Orang Eropa pertama yang menemukan benua Australia adalah orang Belanda Bernama William Jansson pada tahun 1606 Namun di tahun yang sama Louis Spas de Torres Yakni seorang penjelajah lautan yang mengabdikan dirinya kepada kerajaan Spanyol Diketahui melalui navigasi tertulis Pertama selat yang memisahkan benua Australia dari pulau Papua Yang menggunakan namanya yakni selat Torres Setelah itu beberapa penjelajah Belanda seperti Dirk Hartog tahun 1916 Kemudian Frederick de Houtman tahun 1619 Abel Tasman tahun 1644 Dan juga William de Fleming pada tahun 1696 Mengunjungi benua Australia Sehingga pada abad ke-17 Bangsa Belanda mengklaim bagian pantai barat dan utara Australia adalah Belanda baru Namun mereka tidak pernah mendudukinya Lantas bagaimana Australia bisa menjadi koloni Inggris William Dampierre seorang penjelajah Inggris Mendarat di pantai barat laut Australia pada tahun 1688 Dan melakukannya lagi di tahun 1699 di tengah perjalanannya pulang ke Inggris Pada tahun 1770 James Cook berlayar dan membuat peta di sepanjang pantai timur Australia Yang kemudian ia namai sebagai New South Wales Dan diakui sebagai milik Britania Temuan Cook menyiapkan jalan untuk pelaksanaan sebuah koloni mahkota baru Di akhir abad ke-18 Inggris menggunakan benua ini sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal Koloni mahkota New South Wales dibentuk pada tahun 1788 Tasmania diduduki pada tahun 1803 Dan menjadi koloni terpisah pada tahun 1825 Kemudian Britania Raya secara resmi mengakui bagian barat Australia sebagai miliknya pada tahun 1828 Koloni-koloni terpisah dibentuk sebagai pecahan dari New South Wales Yakni Australia Selatan pada tahun 1836 Victoria pada tahun 1851 Dan Queensland pada tahun 1859 Sedangkan wilayah utara dibentuk pada tahun 1911 Ketika ia memisahkan diri dari Australia Selatan Pada pertengahan abad ke-19 ditemukan tambang emas di Australia Sehingga benua ini pun ramai didatangi para imigran Sejak saat itu mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia Terlepas dari kontrol Inggris Parlemen Demokratis secara bertahap dibentuk pada abad ke-19 Yang pada akhirnya melaksanakan pemungutan suara untuk mendirikan federasi enam koloni Dan membentuk persemakmuran Australia pada tanggal 1 Januari tahun 1901 Hingga saat ini Australia tergabung dalam persemakmuran Inggris Sejak tanggal 11 Desember tahun 1931 Secara politik Australia adalah negara monarki konstitusional parlementer federal Yang terdiri dari enam negara bagian dan sepuluh teritori Enam negara bagian tersebut ialah New South Wales Australia Barat Queensland Australia Selatan Tasmania Dan Victoria Sedangkan sepuluh teritori atau wilayah federal Ialah wilayah ibu kota Australia Wilayah Teluk Jervis Dan wilayah utara atau Northern Territory di daratan Australia Yang disebut wilayah internal Sedangkan tujuh lainnya merupakan wilayah eksternal Seperti Kepulauan Esmer and Cartier Wilayah Antartika Australia Pulau Christmas Kepulauan Kokos atau Keling Kepulauan Laut Koral Pulau Heard dan Kepulauan MacDonald Serta Pulau Norfolk Yang berada di lepas pantai wilayah yang bergantung Setiap negara bagian dan teritori internal Kecuali wilayah Teluk Jervis Memiliki pemerintahnya sendiri Dengan pemerintahan eksekutif, independen, cabang legislatif, dan sistem peradilannya sendiri Sedangkan sisanya hanya berstatus pemerintahan lokal Yang diawasi oleh Departemen Federal Australia merupakan negara maju Tentunya memiliki tempat-tempat wisata yang populer bagi para turis mancanegara Apa saja tempat wisata populer di Australia? Mari kita lihat Tempat wisata yang pertama ialah Sydney Opera House Ini adalah ikon dari kota Sydney Tempat wisata di Australia yang populer serta menjadi andalan bagi para wisatawan ketika pergi ke Australia Sydney Opera House dianggap sebagai salah satu karya terbaik arsitektur pada abad ke-20 Yang dibangun oleh arsitek John Woodson Bangunan ini dibangun sebagai cerminan dari citra sebuah kapal layar besar Daya tarik dari gedung ini adalah bentuknya yang menyerupai cangkang keong Sydney Opera House merupakan tuan rumah dari ribuan pertunjukan yang menarik Medi yakin sudah ada beberapa interviewers yang pernah mengunjungi tempat ini ya Tempat yang kedua ialah Sydney Harbour Masih dari kota Sydney, interviewers bisa berkunjung ke Darling Harbour Tempat ini merupakan pelabuhan yang bisa dicapai dengan berjalan kaki Dari tempat ini kita dapat melihat pemandangan yang cukup indah Yaitu latar belakang perkotaan dengan gedung-gedung tinggi dan juga lautan yang membiru Sehingga menyajikan suasana yang eksotis untuk dilihat terutama dari pinggiran kota Sydney Daya tarik yang ada di Darling Harbour adalah adanya atraksi perairan yang ditunjukkan untuk para wisatawan yang berkunjung Ditambah lagi suasana pelabuhan saat malam hari yang terlihat lebih cantik dan eksotis dibandingkan pada siang hari Tempat yang ketiga ialah Great Berry Reef Great Berry Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia Yang terdiri lebih dari 2.900 terumbu individu Dan 900 pulau yang membentang sepanjang lebih dari 2.300 km Di area seluas sekitar 344.400 km persegi Terumbu karang ini terletak di laut coral lepas pantai Queensland Ada banyak cara untuk melihat rumbu karang di sini Mulai dari scuba diving, snorkeling, menggunakan perahu berlantai kaca, menggunakan jet ski, semi-submersible, hingga kapal layar Tempat yang keempat ialah Kangaroo Island Pulau ini berada di bagian selatan Australia yang merupakan pulau terbesar ketiga setelah Tasmania dan Pulau Melville Di pulau ini kita dapat menemukan binatang khas negara Australia yakni Kangaroo Sebab Kangaroo merupakan hewan endemik dari Australia ya Nah tempat yang satu ini tentunya menarik untuk kita kunjungi Sebab kapan lagi kita dapat menyaksikan habitat Kangaroo secara langsung Bukan hanya itu saja, di pulau ini kita juga bisa menjumpai hewan liar lainnya Seperti ekidna berparu pendek, walabi tamar, posun berastel, dan bandikot coklat selatan Selain di daratannya, kita juga bisa menyaksikan indahnya kehidupan di bawah laut Seperti ikan dan juga naga laut levy Tak perlu khawatir tersesat karena terdapat banyak petunjuk di jalan Yang membuat kita dapat belajar sekaligus mengenal keindahan benua Australia Oke viewers, demikianlah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara Australia Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara ini Semoga informasi Medi sajikan tadi bisa menambah kewawasan kita semua Untuk menang kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya Biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax